Santa Catarina dari Sina, Catarina Benincasa. Catarina dilahirkan pada 25 Maret 1347 di Tuscany, Itali. Santa yang termasuk ini adalah pelindung Itali, tanah airnya. Catarina adalah anak bungsu dalam keluarga yang dikaruniai 25 anak. Ayah dan ibunya mengendaki agar ia menikah dan hidup bahagia. Tetapi Catarina hanya ingin menjadi seorang biarawati. Untuk menyatakan tekadnya, ia memotong rambutnya yang panjang dan indah. Ia menjadikan dirinya tidak menarik. Orang tuanya amat jengkel dan seringkali memarahinya. Mereka juga menghukumnya dengan memberinya pekerjaan rumah tangga yang paling berat. Tetapi Catarina pantang menyerah. Pada akhirnya orang tuanya berhenti menentangnya. Santa Catarina, seorang yang amat jujur dan terus terang di hadapan Tuhan Yesus. Suatu ketika ia bertanya kepadanya, Dimanakah engkau Tuhan ketika aku mengalami cobaan yang begitu mengerikan? Tuhan Yesus menjawab, Putriku, aku ada di dalam hatimu. Aku membuatmu menang dengan rahmatku. Suatu malam, sebagian besar penduduk Sina keluar ke jalan-jalan untuk suatu perayaan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Catarina yang sedang berdoa seorang diri dalam kamarnya. Bersama Tuhan Yesus datang juga Bunda Maria. Bunda Maria memegang tangan Catarina lalu memberikannya kepada putranya. Yesus menyimatkan sebentuk cincin di jari Catarina dan ia menjadi pengantinya. Sejak saat itu, Catarina mulai menerima penglihatan tentang neraka, api penyucian, dan surga. Pada masa itu, gereja mengalami banyak sekali masalah. Banyak pertikaian terjadi di seluruh Itali. Catarina menulis surat kepada para raja dan ratu. Ia bahkan datang menghadap para penguasa agar berdamai dengan Paus dan mencegah peperangan. Catarina meminta Paus untuk meninggalkan Afiknon Perancis dan kembali ke rumah untuk memimpin gereja. Ia mengatakan bahwa itulah yang dikendaki Allah. Bapak suci mendengarkan nasihat Santa Catarina serta melakukan apa yang dikatakannya. Catarina tidak pernah lupa bahwa Tuhan Yesus ada dalam hatinya. Melalui dia, Tuhan Yesus memelihara orang sakit yang dirawatnya. Melalui dia, Yesus menghibur para tahanan yang dikunjunginya di penjara. Santa besar ini, Vafa, di rumah 29 April 1380. Usianya baru 33 tahun. Dimengakamkan di gereja Santa Maria Sopra Minerva di Roma, Itali. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Pius II pada tahun 1461. Pada tahun 1970, Paus Paulus ke-6 mengangkatnya sebagai pujangga gereja. Santa Catarina menerima kerumatan besar ini karena ia melaini gereja Kristus dengan berani sepanjang masa hidupnya yang singkat. Perayaan 29 April, Salam Peradaban Kasih, Sugeng Pramono.